Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam surat Al-Imran ayat 79 Kita semua mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memenuhi apa yang Allah inginkan pada diri kita Untuk memastikan bahwa diri kita berusaha menjadi seperti apa yang Allah minta Seperti apa yang Allah harapkan Apa yang Allah minta dari kita? Apa yang Allah harapkan dari kita? Allah meminta kita Jadilah kalian kata Allah Orang-orang yang Rabbani Generasi yang Rabbani Dengan apa menjadikan diri kita semua Rabbani Semangat Membina, mendidik Mengayomi kadar-kader dakwah kita Bima kuntum tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrusul Yaitu dengan Kalian selalu berusaha Terus menerus mengajarkan Al-Quran ini Mentransfer nilai-nilai Quran Tafsirnya, tadabur ayatnya, renungannya, maknanya, kandungannya Dan juga dengan sesuatu yang kalian terus menerus juga Semangat untuk Semangat untuk Belajar kembali Menggali kembali Mencari kembali nilai-nilai pengetahuan dari Al-Quran Oleh karena itu Karakter Rabbani dalam ayat tersebut Begitu Jelas, lugas Tergambar menjadi apa yang Allah minta dari diri kita Ada dua aktivitas yang dia selalu harus terus berjalan pada diri kita Aktivitas Kita memberikan output Mengajar Al-Quran Membina Kader-kader dakwah dengan sentuhan Al-Quran Dan di saat yang bersamaan Kita tetap Dengan segala kerendahan hati Untuk terus juga menggali Belajar dari yang lain yang lebih Faham dari kita Yang lebih mengerti dari kita Agar kita terus memiliki sirkulasi Keilmuan yang berkah Yang bisa kita share kepada yang lain Kita pun juga mendapatkan input-input Yang bisa kita peroleh Dari semangat kita Melakukan dirosah Melakukan studi Belajar dari yang lain Maka Pesan Rabbani dalam ayat itu adalah Tidak hanya kita memastikan bahwa kita terlibat pada Kegiatan Long life education Jadi Nilai-nilai Edukasi sepanjang masa Dalam diri kita Terus berjalan Dan disitulah Sebenarnya keberkahan Hidup akan kita rasakan Karena kita selalu bergairah Kita selalu bersemangat Mendapatkan hal-hal yang baru Ketika kita mengikuti Berbagai macam Kegiatan Kajian Pembinaan Dan sebagainya Maka Insya Allah Apa yang Allah Minta Allah Harapkan kita menjadi orang-orang yang Rabbani Kata Allah sekali lagi Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani Nah kita juga bisa mengambil satu Pelajaran tentang Definisi Rabbani Siapa kegerangan orang-orang yang Rabbani Ini insya Allah Lebih memperjelas lagi Kita bisa ambil Pendapat Al-Imam At-Tawwari Rahimahullah Dalam tafsirnya Di penghujung tafsirnya Imam At-Tawwari Memberikan satu Konklusi definisi Kesimpulan Definitif tentang Rabbani ini Beliau katakan dalam tafsirnya Bahwa Seseorang yang Memiliki karakter Rabbani pada dirinya Tentu ini Harus dicapai Melalui proses Pembinaan Tarbiah Pendidikan yang berkelanjutan Dia Memastikan dirinya Betul-betul Berada pada Istimrori Yatul dakwah Dan tarbiahnya Maka dia akan dapatkan Insya Allah Karakter yang Rabbani Lalu beliau menyebutkan Beberapa Variable Item Ciri-ciri yang Rabbani Dalam tafsirnya Beliau sebutkan Bahwa seseorang Dapat dikatakan Dia memiliki Sifat Rabbani Karakter Rabbani Pada dirinya Beliau yang pertama adalah Al-Jami'u Ilal ilal ilmi wal fiqhi Dia bisa memadukan Antara uncur-uncur pengetahuan Ilmu Dalam dirinya Dan Pendalaman dari ilmu itu sendiri Jadi ketika dia mengkaji Islam Jadi ketika dia mengkaji Islam Dia mengkajinya secara Sungguh-sungguh Secara serius Dan secara Mendalam Sehingga gambaran Tentang Islam Yang sumuliah Yang komprehensif Yang Meliputi berbagai Majam Baza Hirul hayah Fenomena-fenomena Kehidupan Yang ada Dia akan dapatkan Disitu Sebagai sebuah Pengetahuan Yang Utuh Tentang Islam Maka itu ciri yang pertama Dari Rabbani Dia tidak terjebak Kepada pemahaman-pemahaman Yang sektoral Dan parsial Tentang Islam Ya Kemudian Berikutnya Imam Tawbari Juga menambahkan Lagi ciri Rabbaniin Orang-orang yang Rabbani adalah Al-Basarubisya Satiwat Tadbir Ya Dia orang yang Melek Politik dan Managerial Kesadaran Ya Politiknya cukup Bagus Tapi ini semua Ditujukan sekali lagi Untuk menopang Sifat-sifat Rabbaniahnya itu Dia tidak berlepas Si politik yang Dijalankan Dari Ikatan-ikatan Rabbaniah Dari Kedekatannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia memiliki Sekali lagi Al-Basar Bisya Satiwat Tadbir Ya Melek dan Sadar Ya Akan pentingnya Politik dan Managerial Nah kemudian Ditambah lagi oleh Imam At-Tabari Rahimahullah Ciri-ciri Rabbani Kata beliau Adalah Al-Qiyamu Bi-umurir Ra'iyah Ya Bima yuslihuhum Fi Dinihim Wa dunyahum Dia Juga memiliki Sikap yang Siap Yang sigap Yang Mampu melaksanakan Urusan-urusan Kepemimpinan Persoalan-persoalan Leadership Dia menguasai Dengan baik Dan semua itu Tidak lain ditujukan Untuk sesuatu Yang bisa mendatangkan Maslahat Baik untuk Kepentingan Dunia Dan agamanya Oleh karenanya Jika kita Memahami Pengertian Rabbani Seperti apa yang Dijabarkan oleh Imam At-Tabari Rahimahullah Dalam tafsirnya tersebut Kita melihat bahwa Hanya dengan Pembinaan Pendidikan yang Berkelanjutan Yang berkesinambungan Yang terus Menekuni dan Menikmati Da'wah dan Risalah ini Dengan baik Maka InsyaAllah Karakter Rabbani Yang disebutkan Dalam Surat Al-Imran Ayat 79 Tersebut Yang menjadi Satu harapan Permintaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Hamba-hambanya Kunu Rabbani Nabi Makuntum Tualimun Al-Kitab Wabima Kuntum Tadrusud InsyaAllah Kita akan Dapatkan Kita akan Dapat Realisasikan Semua ini Dan semua itu Tidak akan Mungkin Terealisasi Juali Kalau kita Tekun Meniti Jalan Pembinaan Dan Tarbiah Pada diri kita sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!